Akan memulai satu kehidupan yang mungkin akan lebih konsen ke anak-anak. Dan itu pengalaman di tahun 2021 itu kan menjadi mereka jauh lebih dewasa lagi dan kecepatan. Kalau selanjutnya untuk pasangannya Ramadhani dan Adi Bakri, Mbak. Kebetulan kan mereka juga habis tersangkut masalah di tahun ini. Itu bagaimana Mbak ke depannya? Rumah tangga mereka, karir mereka? Saya melihat 2021 ini kan sesuatu yang tampaknya buat mereka mendapatkan satu teguran. Setelah belasan tahun mereka berumah tangga, ternyata mereka juga mendapatkan satu ujian dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi saya melihat di 2022, buat mereka berdua itu adalah bagian dari refleksi. Dari kesalahan-kesalahan yang kemarin pernah mereka lakukan. Jadi mereka di tahun 2022 ini akan lebih santun lagi. Akan lebih, kalau aku bilang slow dalam menjalani kehidupan. Mereka tidak akan berapi-api lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi mereka cukup lebih mawas diri tampaknya di 2022 nanti. Akan memulai satu kehidupan yang mungkin akan lebih konsen ke anak-anak. Dan itu pengalaman di tahun 2021 itu kan menjadi mereka jauh lebih dewasa lagi dan mengecewakan. Berarti bisa dibilang untuk karirnya, bisa dibilang Mie akan lebih konsen kepada keluarga dulu. Betul, dia akan lebih memikirkan bahwa kejadian atau peristiwa yang mereka alami itu adalah bagian dari yang mungkin setiap rumah tangga kan selalu ada ujian. Jadi mereka akan lebih mawas diri dan konsen dengan apa yang mungkin di 2021 itu tidak pernah mereka lakukan. Seperti lebih memperhatikan anak-anak mereka. Seperti itu akan mereka lakukan di 2022 nanti. Terima kasih telah menonton!